Kalau di tempat negara lain itu Kalau udah gak berprestasi Dia tuh mengundurkan diri sendiri Kalau ini kan enggak Kalau bisa diperpanjang Sampai dia nanti pakai tongkat juga Kalau bisa dipawa, dipawa terus gitu loh Gak ada puasnya mereka itu seperti itu gitu loh Jadi kalaupun misalnya seperti itu terus Ya kayak membina besi karatan gitu Nanti akhirnya merempet kemana-mana gitu Jadi gak akan Kalau saya bilang malu gitu loh Ya kemarin itu memang kita membuat satu konsep Pertandingan itu bersama dengan Adi saya, Yon, dan Mas Desta Ceritanya bagaimana Artinya membuat satu Apa namanya Gebrakan untuk pemasyarakatan Danis meja Akhirnya kita Mas Desta Kita kontak Mas Abel Kemudian Kita buatlah acara itu Dan kemudian Ya nama juga Apa namanya acara Kita buat setting bagaimana Latihannya Gimana ini Sampai pada saat acara tersebut Eh tujuannya Ingin satu Mengingatkan bahwa Tenis meja ini Artinya olahraga Potensial Yang memang Satu Sangat pemasyarakat Di olahraga Di masyarakat Ya kedua Memang Dulu Memiliki prestasi yang Cukup luar biasa Menurut saya Di Sikim aja Kita pernah sapu bersih Tanpa ada pemain Arti-arti Tentu dari China Yang dijerah ke Singapura Ya kan Beberapa juga Kita juga menyelenggarakan Seperti di Importi di Palembang Ustadz Adi Hidayat Super Series Kita juga bukan hanya sekali Menyelenggarakan Yang acara kemarin sih Masuk yang BNM Ya animonya Memang Bagus gitu Selalu tenis meja Orang selama Tidak apa Maksudnya Sesuatu yang hilang Jadi Dirindukan gitu Kalau dalam ini saya Jadi Lama prestasinya Ditunggu juga ini Kemudian lama Sesuatu yang Ya dulu kita Kalau mau bertanding Itu pasti ada Yang namanya Pemusahaan Tampakian Yang tertata Sekarang ini kan Masing-masing Organisasi Di dalam Terus meja Punya Agenda Masing-masing Dan kemudian Tidak ada Sinkronisasi Kebetulan kemarin Tidak lagi ada acara ya Kalau saya sih Memang Saya Salah Salah tanggal Saya pikir Di hari Senin Ternyata Lihatnya itu Jam Jam Tujuh Saya Anggapnya Tanggal Tujuh Tapi In fact Saya sih Nyaksikan ya Dari mulai Komentarnya Anton Apa segala gitu Memang Melihat dari Melihat dari itu semua Kita sebenarnya Perih ya Kita perih banget Secara Secara Kasat mata Mereka ingin Bahkan Ini akan terus Berkembang Yang lain-lainnya itu Kayak Denny Cagur Apa segala gitu Itu kan juga Senang Tenis meja ya Gitu Bahkan Di kalangan Menteri-menteri Banyak loh Yang senang Tenis meja Gitu Dan mereka itu Bukan orang yang Cuman bisa Gitu loh Pak Jendral juga bisa Gitu Pak Jendral Petrus Kulose Terus Pak Jendral Teddy Minahasa Putra Tapi Kenapa Mereka tidak Mau support Coba Cuman Pak BNN aja Yang mau support Karena kebetulan Beliau Ketua Pengprof PT MSI Bali Gitu kan Tapi Di sisi lain Kita tuh Miris gitu loh Jadi Apa Mantan Atlet Nasional Gitu kan Yang Apa Kisrunya ini Tidak Berkesudahan Gitu loh Jadi Membuat kita Semua itu Merasa Pengennya Bantu Untuk menyelesaikan Tapi ya Mungkin Anton Sendiri Juga Tau lah Dia Pernah Di Kepengurusan Gitu loh Kalau kami Berdua kan Belum pernah Jadi Di Kepengurusan Tenis Meja Sebenarnya Ini tuh Apa sih Kesalahannya Apa sih Gitu Kenapa Ini Kisru kok Tidak selesai Seolah-olah Pemerintah itu Tidak mau Campur tangan Betul Tidak mau Campur tangan Karena ada Ada keputusan PT UN Ya otomatis Tidak mau Ikut campur Kalau saya bilang Kenapa Tidak mau Ikut campur Mereka Tidak mau Disalahkan Gitu Ini bisa Dibilang Bahkan Semua itu Tenis meja itu Dibilang Tidak mahal Tidak mahal Di antara Olahraga Olahraga Yang lain Yang Istilahnya Yang Istilahnya Boleh dikata Kayak Sedikit Bersaing Kalaupun Boleh dibilang Kita Sepuluh persennya Dari bulu tangkis Yang kita Kelola aja Istilahnya Itu tuh Bisa Menghidupkan Tenis meja Di kancah Nasional Kenapa Mereka Tidak mau Untuk Bersatu Misalnya Kony Dan Koi Yaudah Koi Mengerjakan Internasional Kony Mengerjakan Nasional Gitu aja Bener gak Kira-kira Begitu ya Mungkin Kalau boleh Saya Sampaikan Mungkin Saya sedikit Panjang Karena Rada Kemes Juga Selesai Mungkin Anton Bisa jawab Terus terang Kita itu Besar Dari Media Dari Para Petugas Pers Kayak Gitu Tapi Kita itu Benar-benar Menunjukkan Bahwa Kita itu Memang Jiwanya Satria Jadi Mereka Tidak tahu Kalau kita Latihan Itu Kayak Apa ya Kalau kita Bilang Kayak Macul Di sawah Berangkat Pagi Pulang Malam Kakinya Pulang-pulang Diangkat Terus Pijetin Begitu Saat Saat ini Sama Anton Apakah kita Pernah Saling Menjelekan Atau apa Sudah Ya kami ini, kami bertiga, terutama yang kami sama-sama di Olympians kan, kita ada di Olympians itu, ya inginlah untuk menggabungkan satu sinergitas yang supaya boleh mengkerucut ke arah yang perbaikan lah gitu. Supaya kita tetap kompak dan kita benar-benar memperjuangkan Indonesia. Zaman dulu itu kita nggak peduli, kita mau pakai baju apa, mau pakai cabang olahraga apa, saling support, kita udah selesai di sini, kita bisa ke tinju, bisa ke bulu tangkis, bisa ke mana, dan kita support gitu loh. Kalau anak zaman sekarang kan enggak, masa butuh teing gitu loh, ditinggal gitu, terus dia main belanja gitu, kayak gitu gitu loh. Kalau kita enggak, apalagi pelatih kita dari Korea Utara itu. Padahal dia bukan negara kita loh, tapi dia bersedia untuk dia mensupport gitu loh, untuk itu. Dia paling sesekali aja minta izin untuk ke ini. Tapi kalau giliran jadwal kita untuk nonton, misalnya kita sama-sama itu, itu kita nonton sama-sama gitu loh. Dan kita benar-benar rapih gitu loh. Perjuangan kita benar-benar sama-sama gitu loh. Kita ada, enggak ada pemain kita itu putra main, putri enggak main, kita diem aja, enggak. Minimal yang enggak kita nanti enggak akan main itu kita support dulu gitu loh. Tapi nanti taktik strategi dan lain sebagainya, nanti jika kita akan terjun, nah itu memang kita di-keep gitu. Biasanya gitu, untuk ya rada sedikit mengelabui lawan juga bisa gitu. Kalau kita kuat ya kita diizinkan, tapi kalau kita enggak kuat kita minta istirahat juga istirahat, kayak gitu gitu. Animo dulu tuh lebih kompetitif ya setiap pertandingan gitu kan. Kalau dulu tuh kan ada jenjang kadet, junior, senior, kayak gitu. Dan di situ kita tuh di kadet, junior, senior tuh nilai kompetisinya tuh sangat membantu sekali untuk kemajuan diri kita sendiri gitu loh ya. Jadi memang kalau jaman saya dulu tuh kayaknya jaman kita lah. Jaman kita tuh kayaknya tuh setiap pertandingan tuh seru. Seru, seru dan memang sebetulnya tuh kayak kompetisi tuh lebih-lebih banyak dan lebih hadiahnya lebih sekarang ya dibanding dulu. Tapi untuk nilai prestasinya sendiri, nilai kompetisinya, itu tuh memang lebih bagus jaman kita gitu dibanding sekarang gitu ya. Apalagi kan jaman dulu tuh kan tidak ada kata pembatasan usia. Jadi siapapun bisa. Malah dulu saya pemain kadet. Kalau saya sudah mampu di junior, di senior, saya bisa merangkap. Jadi saya bisa main kadet, senior, junior itu saya bisa main. Kalau sekarang kan dengan ada pembatasan usia juga, akhirnya ada batasan-batasan. Jadi, dan di situ tidak bisa terbentuk dalam segi mental, mental bertanding itu tuh tidak bisa terbentuk gitu loh. Makanya kalau Rosy lihat sih memang kalau kualitas pertandingan itu pertandingan buat prestasi ya memang yang dulu lebih baik gitu. Tapi memang sekarang itu kan kayak apa itu kan lebih menarik lagi kalau zaman sekarang gitu. Tapi kalau Rosy lihat sih kualitas untuk kompetisinya sendiri tuh untuk sebuah prestasi tenis meja itu lebih kurang gitu. Lebih berbobot lah. Lebih berbobot yang dulu, zaman saya Ling Ling dan Anton gitu loh. Kayak gitu sih. Ya, saya nambahin ya. Kita itu terlahir dari liga-liga itu. Kayak seperti Silatama, Silataruna seperti itu. Bahkan saya nggak pernah tuh main Silataruna. Kenapa? Karena kita udah lewat gitu. Aku itu termasuk ngejer sama Rosy itu. Dan ya puji Tuhan sih bisa ngejer juga gitu loh. Istilahnya kita jadi sama-sama gitu loh. Berpatmer terus gitu loh. Ya, sampai sekarang ya. Kemarin kita baru nostalgia. Kita ini kalau misalnya ketemu, nggak mungkin bisa tidur-tidur nih. Sampai subuh-sampai subuh lagi bisa nggak tidur-tidur gitu. Ya, makanya mungkin sampai saat ini pun sampai saat ini pun saya sangat bertentangan perihal pembatasan usia. Kalau dulu, alhamdulillah sangat bersyukur, saya bisa merasakan ya pemain sepantaran, pemain di bawah, pemain sepantaran, dan pemain senior gitu loh. Benawi kamu dapat tiga emas ya, Rosy. Adek, junior, umum. Kalau sekarang tuh dikarenakan pembatasan usia itu, jadi akhirnya... Hanya boleh main dua. Atau apalah. Yang ini tuh kita tidak bisa merasakan pemain-pemain senior kita gitu loh. Jadi akhirnya dari situ ya itu nilai-nilai kompetisi dan akhirnya tidak bisa membentuk seorang jadi bermental juara. Kalau Rosy sih seperti itu ya. Kalau ininya. Betul, betul, betul. Animo sih sama sebenarnya. Animo dulu dan sekarang. Tapi memang zaman dulu animonya juga penonton juga lebih... lebih seru kalau dulu ya. Kalau tenis meja tuh seperti itu. Cuma mungkin yang mudah-mudahan dengan kemarin... kemarin ada kejuaraan yang eksebisi itu... mudah-mudahan animonya akan bertambah lagi gitu loh. Amin, amin, amin. Saya tambahkan yang tadi ya Mas ya. Perbedaan zaman dulu kita sama sekarang itu. Kalau zaman dulu kita itu... tidak terlalu banyak klub-klub amatir. tapi zaman kita dulu itu... banyak klub-klub yang boleh disebut klub profesional. ya waktu itu kita ada jarum kudus... ada guna garam, ada astra, ada pupuk kaltim... ada apa lagi ya? Kayu bay-bay. Ya perusahaan kayu... dan artinya perusahaan-perusahaan besar itu... terlibat membiayai pembinaan dan kompetisi... pada atlet-atlet. Tapi di bawahnya... memang tidak sebanyak sekarang. Sekarang ini banyak klub-klub kecil. Sporanis banyak, sekampung-kampung jauh lebih banyak. Tapi sifatnya olahraga masyarakat. Jadi hobi, senang. bertanding pun tidak... ya sporadis lah, tidak tertata. Tapi waktu jaman kita itu... setiap kita ikut kompetisi... yang namanya peserta silatama... dia rata-rata klub besar... dan mempunyai tempat untuk berlatih... secara kontinu. Jadi kita itu... prestasi itu... salah satu dilihat itu ada di dalam segi teknis. bagaimana dia latihannya... atlet itu bagaimana dia kompetisinya. Nah, kalau kompetisinya itu teratur... berkesinambungan... dan sama juga latihannya juga seperti itu... antara latihan dan kompetisi... saya itu akan melahirkan satu prestasi. Kalau sekarang ini kan sporadis. Kadang latihan di sana... kadang ini klubnya di mana ganti-ganti. terus tidak ada tempat berlatih yang... yang apa yang namanya... profesional latihan... setiap hari ataupun pagi sore. Kemudian akhirnya dibiayai makan... dibiayai sekolah, dikasih uang saku. Fasilitas disiapkan... untuk penunjangnya seperti... racket-nya, karet-nya, bolanya, semua. Itu adalah berbeda... antara dulu sama sekarang. kemudian itu dalam segi tenis... bicara prestasi. Ada prestasi juga... di segi non-tenis. Artinya dari segi manajemennya. Sebuah prestasi akan lahir... manakala memang... atletnya berkualitas... pelatihnya berkualitas... kemudian pengurusnya berkualitas. Contoh gini... kalau atletnya itu... seumpama rosi... dengan nilai grade 9. Terus kemudian pelatihnya pun juga... grade-nya 9. Kemudian pengurusnya juga... grade-nya 9. Dia pandai ngurusi... pandai mencari dana... pandai... dia nanti latihan... lobby, latihan ke negara-negara... yang memang... perlu menjadi ini. pasti hasilnya... tidak mungkin 5. Kalau semuanya memang... baik... kualitas baik... baik pengurus pelatih... maupun atlet... ya kalau mereka nilai 9... semua... ya jelek-jelek 8. Syukur-syukur bisa 10. Itu. Jadi... makanya muncul lah... namanya atlet-atlet legenda... itu selama 20-30 tahun... tidak tersaingi. Contoh lah... muncul Susi Susanti... setelah itu... setelah Susi... tidak ada lagi... muncul lagi kemudian... 30 tahun kemudian. Ya karena faktor tadi... Susi kualitas baik... pelatihnya Susi juga baik... pengurusnya waktu itu juga... tahu bagaimana... mencari tempat latihannya... bertanding di mana... dan mampu ngurusi pelatih dan... atletnya. Dan muncullah prestasi-prestasi... yang melegenda. Nah... waktu jaman kita... kita punya pelatih... pernah dari China... saya pernah dilatih... majinbau... mungkin yang lain juga sama... mungkin... ada juga pelatih dari Korea Utara... yang waktu itu... Korea Utara juga... masuk di dalam... empat besar dunia untuk putra... diputuhnya bahkan... dua besar dunia... setelah China. Dan kemudian... pengurusnya waktu itu... masih ada Pak Ali Said... Almarhum... ada beberapa ya... sehingga care terhadap kita... komunikasi dengan negara lain... sehingga kita bisa... latihan di China... pun juga... bukan di tempat-tempat yang biasa... di sekelas provinsi... kemudian... di Korea Utara pun... kita berlatih dengan... bersama dengan... atlet-atlet nasional Korea Utara... artinya... kita berlatih tanding... selama berbulan-bulan... bersama atlet yang kualitasnya... kualitas dunia ya... diputra di empat besar... diputri dua besar... sehingga tanpa tersadari... kita... cepat prestasinya... gitu... itu... untuk animo... sekarang kan berbeda... sekarang sistem... sekarang ini ada sistem digital... sistem online... dan Youtube... dan lain-lain... jadi... masyarakat... kalau dulu... nontonnya kan langsung... kemana... di Jakarta... penonton yang di Jakarta... dan sekitarnya yang datang... sisanya nonton TV... gitu... nah sekarang kan... orang nggak nonton TV... bisa lewat handphone aja... dia udah bisa lihat... yang penting... punya pulsa... gitu... karena punya pulsa... kan nggak bisa lihat... gitu... itu aja sih mas... kalau... kalau pandangan saya ya... tapi kalau... apa namanya... kalau mengenai kita... masing-masing itu ya... seperti disampaikan ya... kita memang... bekerja kerasa... dengan masing-masing... kita punya... ini... dulu tuh ya... ingat saya ya... nanti mungkin... Rosy sama Anton... bisa tambahkan gitu... saya tuh ingat banget... bahwa... kita tuh... ada... dua macam tuh... karena... kami itu... memang... termasuk kayak... kami di Gudang Garam... Anton di Jarum gitu ya... kami itu ada dua... dua sisi... yang kita tetap diundang itu... satu... kita diundang... atas nama... pengprof... pengurus provinsi... nah... pengurus provinsi... biasanya dia tuh... dua dan dua... dua putra... dua putri... nah... biasanya... kalau kita di klub... yang banyak pemainnya... kita dipanggil lagi... dari klubnya... seperti wildcard... tambahan... dua putra... dua putri juga... seperti itu... yang klub-klub besar ya... terutama yang jadi... inti dari... pemain-pemain di... Silatama dan Silataruna... seperti itu... biasanya seperti itu... nah... kita itu digodok... dan balik lagi... bobotnya tuh... sangat kompetitif sekali... gitu loh... kita ada... invitasi... terus Silatama... Silataruna... terus kita ada... seleknas... seleknas itu... boleh ditanyakan tuh... kita double knockdown... namanya apa... ketemu dua kali... besoknya ketemu lagi... dua kali... betul ya... tahun... apa... Rosy juga... itu tuh... kita itu ya... udah kalah ya... masih bisa main lagi... bisa masuk lagi... ke sana gitu loh... udah kalau ke knockdown tuh... seperti itu gitu loh... sampai... apa ya... kita itu dibilang... mau nek-menek juga... di situ... delapan itu... kita dua kali ketemu... gitu... dan itu tuh... cuma dua hari ya... mainnya ya... mainnya cuma dua hari... jadi secara fisik... kita dilihat... dipantau... dievaluasi... VO2max kita tuh... tinggi-tinggi semuanya... gitu... makanya gak pernah... rasa kita kayak kelihatan... ya mohon maaf ya... saya ngeliat kemarin itu... VO2max... gak ada yang 49 ya... kalau gak salah... kita itu kalau VO2max... gak sampai 60... maki-maki itu... sama pelatih... oh iya... dan... ya jujur aja... kebetulan... saya... paling sering kena cabut... untuk saya itu... di tes urin... untuk soal doping... karena mungkin dianggapnya saya... loh ini orang main terus... kok cengengesan aja... gitu loh selesainya... oh iya... betul... saya paling sering... masih inget tuh... pasti Rosy sama Anton itu... paling sering kena tuh saya... tapi... saya gak pernah kena... kenapa? karena... apa... ya kita gak pernah... doping itu bener-bener kita... konsen banget gitu... apalagi pelatih Korea... aduh... udah deh... yang namanya... ngomong... keban dan fisik itu... nomor satu... dia itu... gak ada ampun gitu... jadi gini... kalau... kita dulu... mungkin ya itu di Gudang Garam ya... kalau di Jarum... dulu kita kan... lahir dari klub-klub... klub-klub... seperti saya di Bandung... Rosy juga di Bandung... kemudian kita mengikuti... kompetisi-kompetisi... nah dari kompetisi-kompetisi... itulah... setelah kita memiliki prestasi... kita ditarik di klub-klub besar itu... seperti Rosy... ditarik ke Gudang Garam... betul ya Rosy... kemudian saya... saya di Jarum... jadi waktu itu... Rosy waktu itu masih kelas... berapa S... waktu itu S-T lah... saya masih ingat saya juga... kelas 6 ya... kelas 6 ya... jadi waktu itu... kita ikut kompetisi... di... ada di Klaten... ada di Semarang... nah kemudian... ditariklah oleh klub-klub... untuk... menjalani... pemusahaan latihan nasional... di klub-klub... nah kemudian kita... dibiayailah... sekolahnya... kita ditangguh... peralakannya... kemudian kita juga... kompetisi kemana pun... juga kita dibiayai... latihan pun juga... kita tiap hari... kurang lebih itulah... prosesnya... kalau saya ya... mungkin juga... hampir sama... kalau tidak berprestasi... kan tidak mungkin lah... kalau klub-klub besar itu... kan akan mengundang kita... untuk bergabung... jadi awalnya memang kita dari... ya... dari klub-klub kecil... gitu... ya... mungkin ada ditambahkan... Roses... ya... sama sih... di ininya dari... kan awalnya juga... Roses kan di Bandung... di klub... triple V... setelah itu ya... di... ini sama Gudanggaram... kelas 6 SD... kelas 6 SD... ya di situ... kita kan tiap hari... sudah... latihan itu... Senin sampai Sabtu... itu tuh... jam... setengah lima itu... kita sudah berlatih... setengah lima sebelum sekolah itu... kita sudah berlatih... dan itu hampir... udah... dan tiap hari... seperti itu... jadi setengah lima kita... bangun untuk fisik... setelah itu kita sekolah... sekolah... pulang sekolah kita latihan... dan itu kita... tiap hari kita mengerjakan itu... gitu... nah... kalau kita sampai ke pelatnasnya... memang apa yang tadi itu... jadi kita ada... seleksi... dan seleksi itu... untuk tembus ke... untuk jadi pemain nasional... itu sangat... sangat gitu loh... seleksinya... persaingannya... memang sangat sulit sekali... tapi dengan cara begitu tuh... akhirnya ya... bisa jadi... salah satu untuk... menguatkan... jadi otomatis kita juga harus... kuat fisiknya... kuat mentalnya... jadi kita terbentuk dari situ... gitu loh... itu sih... kalau ini ya... sampai ke pelatnasnya... jadi memang... sebelum kita untuk bertanding di... di... kayak si game gitu... di dalamnya sendiri itu... kita sudah ada kompetisi... gitu loh... dan kompetisi... di pelatnas itu kan... tiap hari... seminggu sekali itu kan... ada seleksi juga... dan itu juga... melatih kita untuk berkompetisi terus... berkompetisi terus... makanya akhirnya ya... kita... di si game-nya juga... kita bisa jadi terbentuk... mental yang... baik sih... sebetulnya... ini yang gitu sih... gimana... siap tempur... kalau Rasi sih... jadi saya tambahkan lagi... jadi saya tambahkan lagi mas... jadi seperti yang saya sampaikan tadi... prestasi itu lahir... itu kan... itu kan salah satunya... bagaimana kompetisinya... bagaimana latihannya... ya setelah kita berkompetisi... kita kompetisi... di tingkat lokal... kemudian kita ditarik oleh klub besar masing-masing... kemudian klub besar itu juga memiliki kompetisi... ya dulu adanya ada circuit laga tenis meja utama... nah setelah dari hasil kompetisi itu... disaringlah... atlet-atlet terbaik di dalam kompetisi itu... dimasukkan di dalam... pengusatan latihan nasional... latihan nasional... baik untuk si game... machine game... atau dan lain-lain... nah ketika kita sudah masuk latihan nas... kemudian kita dilatih... latihan sehari dua kali ya... pelatihnya memang baik... kemudian setelah kita latihan... baik ya kita kompetisi lagi... ya di si game lah... kemudian kita latihan lagi ya... kompetisi lagi ya begitu... jadi memang pada saat zaman kita itu... nah apa namanya... baik latihan maupun kompetisinya... tertata dan berkesinambungan... itu pun juga sebetulnya... kita masih bisa lebih baik lagi prestasinya... kalau kita masih bisa ikut kompetisi... seperti pro-tour atau pro-tournamen... kita hanya waktu itu kita latihan... hanya ikut multi-event saja... seperti si game... machine game... olimpiade... tapi kita tidak... jarang... sangat jarang sekali mengikuti... pro-tournamen... yang diadakan oleh... dunia... jadi kalau kita itu... tenis beja IGTF... itu punya namanya pro-tour... kenapa pro-tour? karena kita ini... termasuk olahraga... individu... makanya bicaranya pro-tournamen... seperti tenis... tapi kita juga memiliki... yang namanya liga... yang identik dengan... olahraga tim... jadi kalau... olahraga-olahraga yang sifatnya tim... itu biasanya kompetisinya adalah liga... seperti liga poli... liga basket... sepak bola... itu identik dengan liga... tapi kita ini... hanya... mungkin hanya di Indonesia saja... yang ada liga... di negara-negara usaha seperti Jerman... apa namanya... Perancis... Sweden... tapi negara-negara biasa... jarang ada liga... yang teratur loh ya... maksud saya... karena kita orang-orang individu... makanya kita itu... ada pro-tour dulu... setiap bulan... pasti ada di negara-negara lain... gitu... ada Japan Open... China Open... China Open... China Open... Jerman Open... seperti itu contohnya... ya kalau saya sih ya... bikin... apa ya... pelatihan gitu ya... untuk menyemarakkan... mereka semua itu... menyemarakkan... untuk pengusatan latihan... seperti hanya... itu kan sebenarnya... di masa pandemi gini... kan kita ngomong itu kayaknya... susah gitu ya... tapi sebenarnya... kalau untuk tenis meja sih... masih... masih terjangkau lah... gitu ya... kalau saya bilang gitu ya... jadi saya mungkin... akan kumpulkan... para klub... atau perusahaan... ini kalau ya... kalau gitu ya... perusahaan gitu ya... untuk saya lobby... mereka semuanya... para atletnya ya... saya bagi-bagilah gitu... untuk supaya mereka juga bisa... kompetitif dengan baik gitu... secara... lahir ya... material... mereka mungkin tercukupi... gitu ya... dan mereka ada... kedisiplinan untuk tetap... dalam satu wadah gitu loh... wadah-wadah yang diwadahin oleh... para... perusahaan itu... dalam menaungi para atlet... yang berpotensial itu gitu... kalau... satu diantaranya itulah gitu... ya mungkin... karena saya memang belum pernah... terjun di organisasi yang... apa... tenis meja... atau cabang olahraga saya sendiri itu ya... mungkin... saya akan begitu... saya akan kumpulkan... saya akan coba untuk... melobby... untuk membantu mereka... jadi untuk... ya... para pemainnya... ya silahkan aja gitu loh... dalam kompetisi yang saya buat itu... ya silahkan aja mohon gue mereka... ya kembali lagi kayak... sistem yang... zaman dulu lagi gitu loh... untuk... ya kira-kira... itu bisa bermanfaat atau enggak... kan kalau enggak pernah dicoba... kan kita enggak tahu gitu... itu aja sih... cuman... untuk berikutnya ya... tetap kita... ya benahi dulu gitu loh... kalau dikasih wenang... wenang untuk itu... ya kita... kuatkan gitu loh... dari segi ini... apa... kita enggak cukup kok... kalau kita menggunakan dana... APBN itu enggak cukup gitu loh... jadi... ya enggak bisa... kalau enggak ada support dana itu... enggak bisa gitu loh... jadi harus ada yang orang... yang pintar cari uang gitu... itu sih... kalau saya bilang... kalau misalnya... hanya cuman dia ngomong... wacana-wacana begini... begitu... ada yang bilang mau... dikasih miniatur... untuk bikin PT MSI kantornya... terus lapangannya... mau sekian-sekian-sekian... kalau cuman wacana mah... apa ya... orang juga bisa gitu loh... jadi wujudkan dulu gitu loh... wujudkan... kalau memang bisa-bisa terwujud ya... that's the point gitu... itu sih... aku... satu diantaranya ya... Anton yang lebih canggih dia... hal ini... karena dia sudah pernah memimpin juga kan... kayaknya memang lebih baik... memang Anton yang menjelaskan... kalau... aku sih dari... dari ini... kalau dikasih wawenang... pengen lagi... seperti... kayak dulu lagi... kayak dulu maksudnya gini... tidak ada pembatasan usia... itu aja... itu... itu... yang pengen ini tuh... tidak ada pembatasan usia... ya... dia... kalau dia mau usia... 40... kalau dia masih bisa... ya kenapa enggak... jangan dibatasi... betul... setuju... jangan... usia 40... yang usia 25 aja... sudah dibatasin gitu... kasihan... kalau... kalau Rosy ya... kalau ini... itu salah satunya... yang satu... yang pengen Rosy rubah lagi itu... yaitu... merubah lagi... tidak ada pembatasan usia... itu aja... oh iya... saya nyambung ya... yang punya Rosy itu... yang soal pembatasan usia... sebenarnya... poinnya juga... intinya kita itu... mau mengarah kemana sih... sebenarnya pembatasan usia itu... enggak ada loh... kita itu... bahkan... seorang Waldner aja... sampai usia 48 ya... dia berhenti ya... 48 ya... Waldner itu... berhenti ya dia ya... 48 dia berhenti... ya kan... jadi... apa ya... rasanya enggak perlu lah... gitu... dan kita tuh ikut... ikutin yang di Olympic Charter aja... enggak ada loh... pembatasan usia gitu loh... take the best gitu loh... yang memang untuk negara mah... ya yang terbaik lah... gitu loh... jadi... aduh... paling... gemes deh... kalau soal pembatasan usia itu... dan... tau nggak... jadi saya tambahkan aja... rata-rata... pemain di Indonesia itu... tenus meja... itu profesional loh... benar nggak... dia benar-benar kehidupannya itu... benar-benar... dicurahkan untuk tenus meja... gitu loh... sampai dengan dia ngelatih... sparring apa segala itu... kan sebenarnya dia itu kan... profesional loh... gitu loh... 80% loh... atlet-atlet kita... benar nggak Tom... ya jadi gini... saya tambahkan lagi ya... gini... mengenai pembatasan usia... itu kan akhirnya kan kembali... kepada yang tadi saya sampaikan... bahwa harus... pelatihnya canggih... qualified... atlet-atlet qualified... pengurusnya qualified... baru bisa melayangkan... satu prestasi... saya pernah waktu itu... memimpin sebagai sekcin... saya sudah... hapuskan... di dalam rakernas... malu aturan ya... aturan pembatasan usia... pada multi-event... multi-event itu dimana ya... dipon waktu itu... ya saya... meminta... dan sempat voting... dan kita... yang... tidak setuju pembatasan usia itu... menang di dalam voting... dan sepertika saya memutuskan... sebagian orang-orang itu... ada work out... ya... saya kasih waktu... satu hari... mesok... kenapa? saya tanya ke mereka... ini pembatasan usia... sebaiknya bagaimana? ya... sebaiknya ada 25 tahun... 30... saya bilang dasarnya dari mana? 25... 30... 28... 20... dan dasarnya mana? kalau saya dasarnya... mengacu multi-event yang lebih tinggi... si game... Asian game... Olimpiade itu... tidak ada tenis pejab... pembatasan usia... masa kita pun... itu... membuat aturan tersendiri... sedangkan... aturan yang lebih tingginya aja... tidak ada batasan usia... untuk tenis meja ya... kalau bola ada ya... kalau saya tahu... tapi tenis meja itu tidak ada... nah... pembatasan-batasan usia itu... akhirnya akan menjadi... politisasi di dalam... olahraga tenis meja itu tersebut... gitu... nah... kalau saya mengatakan... tidak perlu ada... pembatasan usia... karena dasarnya... multi-event yang tertinggi... kita pun tidak melakukan itu... itu di dalam... multi-event khususnya ya... gitu... jadi kembali tadi... kalau para pengurus yang tahu... mengerti... itu tidak akan terjadi... kepentingan-kepentingan politik... olahraga... yang itu... akan terpatakan... mana kala kita punya... dasar yang kuat... untuk membuat satu keputusan... nah sekarang kan ini tidak... asal... ada yang 16... ada yang 25... ada yang 30... ada yang ini... ada 31 orang... ini... karena pengurus-pengurus yang lainnya... memang tidak paham... harusnya pengurus yang... yang tertinggi di Indonesia itu... memberikan contoh... memberikan aturan-aturan... menyampaikan badunya... tidak seperti itu... sehingga... ya pengurus-pengurus daerah itu kan... ini kan patokannya... kepada pengurus pusatnya... pengurus besarnya... gitu... itulah... makanya... tadi saya sampaikan... satu prestasi itu... akan lahir... manakala memang... akhirnya qualified... ya kan... contoh... seperti Rosy itu kan... salah satu legend... putri... legend tenis meja... lahirnya Rosy... karena apa? karena memang pelatihnya juga baik... karena yang mengurusnya juga... ketika yang baik... tapi kalau pengurusnya... saya paham... ya nggak mungkin muncullah Rosy... ataupun pelatihnya juga... tidak terlalu baik... tidak muncullah Rosy... gitu... Rosy itu kan legend juga... Lily juga legend di... yang minimal... kita punya... apa namanya... satu prestasi yang tidak dimiliki oleh... masing-masing... ini... jadi... Rosy... empat kali... empat... medali emas di dalam sigi... saya tiga kali... olimpiade... Lily mau ke Asia Pasifik... olimpiade... itu kan masing-masing... jadi... tidak... tidak bisa... dibandingkan... satu sama lain... tapi kita... sudah menorekan... satu sejarah... di dalam kehidupan kita terhadap tenis beja ini... saya ini pernah memimpin tenis beja sebagai sekjen... sebagai ketua harian... kendala-kendalanya apa... gitu... ya... memang waktu saya baru... menjadi sekjen... kendala salah satunya adalah dualisme... sehingga banyak... pembina-pembina... olahraga atau sponsorship itu... tidak terlalu tertarik... di dalam... kekisruhan ini... ya... kenapa... kita perlu... mereka-mereka juga... karena... kita perlu disupport untuk kompetisi-kompetisi... seperti Cilatama... kemudian... pemusatan-pemusatan latihan nasional... itu juga perlu yang berkesinambungan... itu... jadi memang anggaran di dalam pemerintah itu... memang standar lah menurut saya... tapi... atlet-atlet nasional itu... bergantung daripada atlet-atlet daerah... pengurus kita... pengurus besar-pengurus besar itu... tidak memiliki atlet... ketika ada pemusatan latihan nasional... saya telepon Jawa Barat... atlet itu minta ya datang untuk seleksi... saya minta Jawa Timur... Jawa Tengah... gitu... nah... Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, DKI... dan lain-lain... mereka... menelpon... ke daerahnya masing-masing... misalnya Ciamis... untuk Bogor... sama dengan Jawa Timur... sama Jawa Tengah... kemudian mereka... juga montak kepada klubnya masing-masing... mereka bernahung... jadi... satu sama lain itu... berkaitan... kendalanya ketika... ketika kita memimpin itu... ya... tidak bisa sendiri... artinya yang namanya organisasi itu... organize... diorganize... diorganize... gitu kan... dari mulai tingkat pusat... ada fungsinya masing-masing... ada yang pembinaan... ada yang humas... dan lain-lain... nah... itu masih solid... nah... kendala kita waktu itu... juga salah satunya... tadi seperti... ketika kita mau membuat kompetisi... yang berkesinambungan... yang bisa... meningkatkan pembinaan... ya... kendalanya... kembali ke tadi... para sponsor malas... kalau masih 2.000 ribu-ribu... kemudian... kita masih pakai anggaran... pemerintah yang... notar bene... ya... standar... gitu kan... saya sudah... saya sudah sampaikan... ke beberapa menteri... yang menjawab waktu zaman saya... memimpin... kemudian saya juga menjadi salah satu... menjadi... apa... ketua... di dalam... organisasi olimpian... saya pernah nyampekan... ke setiap menteri... yang menjadi menteri olahraga... bahwasannya... satu... olahraga ini... masih memiliki blueprint yang... inovasi... tidak bisa... yang pola dulu... sama dengan sekarang... nah... kemudian untuk menyiapkan blueprint itu... tolong melibatkan para praktisi... tidak saja akademisi... karena... atlet-atlet legenda... atlet-atlet juara... dan lain-lain itu... lahir di tangan praktisi... bukan... lahir di tangan akademisi... semata... bahkan praktisi jauh... lebih banyak menciptakan... legend-legend... ataupun prestasi... oleh sebab itu... ketika mau membuat blueprint... tolong melibatkan... kami-kami ini... yang tergabung... minimal di olimpian... di sini... ya... organisasi yang... atlet-atlet yang pernah ikut olimpiade... gitu... nah... konsepnya apa? dunia itu... hanya ada dua pola pembinaan... satu... olahraga industri... itu yang dilakukan oleh negara-negara barat... artinya olahraga itu menjadi industri... industri itu kan... perdagangan... ya... industri ya... kalau tidak ada... industri... apa namanya... kain... tekstil... atau apa... ini industri olahraga... artinya olahraga ini... menjadi industri... di situ tempatnya... perputaran uang... ya... dimana peran suasana yang ke depan... pemerintah memberikan... apa namanya... fasilitasnya... sebagai fasilitas... contoh seperti... kalau di industri... orang mau membuat pabrik... dibuat karena... fasilitasnya... yang namanya... apa... kawasan industri... disiapkan pelabuhannya... contoh seperti itu... nah ada... pembinaan yang kedua... pembinaan yang dilakukan oleh negara-negara sosial... ataupun negara komunis... dimana... yang ke depan itu adalah peran negara... jadi... anggaran untuk olahraga... itu dianggarkan oleh negara... makanya di China... di negara-negara sosialis... itu... mereka... membuat... satu anggaran... dimana... mereka... anggaran itu salah satunya... untuk pemusatan latihan nasional... pemusatan latihan daerah... bagus di daerah... ditarik ke nasional... yang di nasional sudah penurut... turutkan lagi... tapi semua dibiayai oleh negara... itu... nah anggarannya berapa persen... ya sekian persen... contoh China aja tahun 86 itu... anggap APBN-nya itu olahraga... kalau nggak salah 5%... kalau udah salah... ya... bagaimana untuk mencapai itu... nah kita juga disini banyak... keurusan yang tidak tahu... itu kita pilih dulu yang mana... nah ketika mereka itu negara sosialis... dengan negara-negara yang... kapitalis... sorry ya... yang benar... mereka bicara olahraga industri... dan olahraga sosialis... berandu... berkompetisi... di multi-event... ketemulah persaingan... nah adalah Amerika Serikat... juara umum... kadang China... atau kan kedua... tiga Rusia... atau apa... yang membedakan itu... hanya di cabang olahraganya... karena cabang olahraga... industri... yang lahir... ati-ati... prestasi di Amerika... di Inggris... di negara-negara yang... apa nama industri itu... yang mendapatkan emas di olahraga... olahraga yang... duitnya banyak... contoh... ya... apa... lari 100 meter... sprint... misalnya 60-100 meter... basket... poli... mana yang disitu... nama industri olahraga... yang perputaran... nah... negara China... dengan komunis... dan negara sosial lainnya... dapat prestasi di mana... karena... dibiayai negara semua... semua sama rata... yang basket... yang ini... semua sama-sama... bukan sih... sorry ya... olahraga-olahraga yang... bahasa kasar tidak ada uangnya... seperti angkat besi... lari maraton... itu dijuarai oleh mereka-mereka... dimenangkan oleh mereka-mereka... kalau kita lihat... negara-negara barat... dengan negara-negara industri... itu pasti mendapatkan prestasi... di cabang-cabang olahraga... atau nomor-nomor olahraga... yang memang... ada duitnya... nah negara-negara China... yang dapat itu ya... seperti negara-negara... cabang-cabang... yang kering lah... bahasa kasarnya... nah kita ini... dihadapkan mana... saya pernah bicara... ada pernah salah satu ini ya... toko... tenis beja... oh kita dua-duanya... kita pakai dua-duanya... nah kita pakai... cara dua-duanya... nge-breakdownnya gimana... satu blueprint... nge-breakdown... dengan dua-duanya terbeda... gitu... itu saja sih... jadi... kalau... memimpin... dalam... tenis beja... pertama... organisasinya dulu... yang diberesi... kenapa organisasinya dulu... karena... dia yang urusi... ati dan lati... gitu... kalau yang urusi... manajemennya... organisasinya itu... diberes... kemudian kuat... dan dipimpin oleh... orang yang handal... otomatis... dia bisa ngurusin... ati dan pelatihnya... dengan adanya dualisme ini... semua ada aturannya... ya... organisasi itu... berarti kalau ada ribut... berarti ada yang... melanggar... aturan... contoh... ini perbatasan Singapura... dan Indonesia... kenapa bisa ribut... karena ada yang... melanggar perbatasan... ada bukan... menangnya... bukan haknya... dia lakukan... ya... contoh... kan kita sudah diatur... dulu dalam undang-undang... olahraga... jadi ADAT... tenis meja... itu mengacu kepada... ADAT yang lebih tinggi... yaitu KONI... KONI... mengacu kepada apa? Undang-undang olahraga... nah disitu aja kita lihat... pertama dulu... yang melanggar siapa... ya kan... apa... kenapa bisa... kalau tidak dilanggar... nggak mungkin ada dua keputusan... setiap keputusan itu ada satu... keputusan ini... kemudian... ada lagi... keputusan Naim... gitu... jadi... dari keputusan itu... berjalan ke keputusan lain... karena apa? karena di luar konteks... keputusan... rumah tangga... rumah tangga kita ini... punya aturannya... begitu masuk ke rumah tangga lain... ada aturannya lagi... jadi kuncinya... tidak terlalu sulit... kalau pemerintah serius... terlalu sulit tangga... dirunut... di kelas balik... kenapa bisa terjadi begini? masalahnya di mana? siapa yang melanggar? kemudian... apa pelanggarannya? kemudian... kenapa seperti itu? itu aja kok... semua itu kan... sudah ada aturannya mas... kok bisa terjadi ribut kok? berarti ada yang... tidak ada aturan... betul gak? kan hidup ini kan... sudah ditata... itu kalau kita... contoh... kita... tenis meja... aturannya... begini... olahraga... sorry bukan tenis meja... olahraga... aturannya begini... kalau di... tempat yang lain... bukan olahraga... organisasi... apa namanya... kontraktor... aturannya begini... tapi... itu juga... menurut itu... undang-undang sama... nah kemudian... multi-event... udah jelas juga... undang-undangnya jelas kok... aturannya jelas... itu... sekarang pertanyaan saya... mas... multi-event mana? ya... yang... di dalam multi-event ya... International Olympic Committee... Presiden pun gak bisa... kecampur... mau Presiden Obama... waktu itu... mau Presiden Putin... ada yang di-ban... karena di dalam... Olympic Committee... itu sudah ada aturannya... ya... aturan rumah tangga... di dalam itu sendiri... bagaimana ini... kita bisa kisru... berarti ada yang salah... simple kok... kalau mau benahi... ya... tapi kalau... gini... benang kusut... kalau disuruh benahi... yang tidak ngerti... bukan makin benar... makin kusut... beneran kusut... suruh benerin yang ngerti... selesai kusutnya... oke mas... jadi baiknya... tapi semua kan ada... jadi baiknya... baiknya sebetul... ya baiknya tadi... dirunut dari belakang... apa dari depan... ke belakang... yang salah... di mana... salahnya... kalau pemerintah... ikutnya... nah pemerintah pun juga... ada batas-batasan... ikutnya di mana... gitu... bisa di sini... gitu... ya... kalau pemerintah... kan kita kan punya... menteri olahraga... sebagai yang membantu presiden... menteri olahraga itu... membawai semua olahraga... tapi di dalam olahraga itu... ada organisasi lain... ya... seperti KONI... induk organisasi daripada... induk organisasi... gitu... nah... bedanya lagi... kalau di negara lain... KOI itu... dia yang langsung... membawai... induk-induk organisasi... kalau di Indonesia... KOI tidak... membawai... atau membina... induk-induk organisasi... yang membina... induk organisasi adalah KONI... gitu... tidak... kalau beberapa di negara lain... KOI itu... ya... politik komite... dia langsung membawai... membina dan lain-lain... tapi di Indonesia... diatur... KONI yang membina... KOI yang mengatur... di dalam multi-even... gitu... itu sudah diatur... di dalam undang-undang olahraga... gitu... makanya... fahamin dulu... aturannya... gitu... jadi... kalau bicara konstitusi... bicaranya konstitusi... kalau bicara konstitusi... dengan hati... tidak ketemu... hati... dengan hati saja... tapi hati... tidak boleh sama jiwa... kalau sakit hati... ya sudah selesai... tapi kalau hati... dicampur dengan jiwa... begitu sakit hati... saya selesai... sakit jiwa... sudah aku tahu... sudah aku tahu... kalau sudut pandang... saya sih... saya sebenarnya... lebih strik lagi... kalau saya sih... kalau benang kusut... diginiin... namanya juga... sudah kusut... kalau saya sih... lebih potong saja... sudah... nama saya... daripada susah-susah... potong saja... orang sudah 11 tahun... kok... iya kan... gini... sekarang gini... kita... ilustrasikan... ilustrasikan... besi... ya kan... besi... kan 11 tahun itu... sudah karatan... gitu loh... kalau saya... potong... ganti... gitu... udah... potong semua saja... gitu... kalau saya lebih... kan saya lebih sadis ya... gitu ya... tapi ya... that's the point... saya bilang cuman... ya ini pendapat saya... gitu loh... kalau mulai belakang lagi... gak akan selesai... ini tuh sampai akhir hayat... dikandung badan... gak akan selesai... percaya saya... ya gak Ton... iya... jadi saya tampil lagi... meliling itu... mas... saya tampil lagi ya... barometer... ya... barometer... satu... apa... organisasi... itu... organisasi olahraga ya... sorry ya... khususnya adalah prestasi... betul... jadi ketika pemerintah... apa yang disampaikan... udah potong aja... kena berdasarnya apa... yang ada prestasi... betul... kalau di tempat negara lain itu... kalau udah gak berprestasi... dia tuh memundurkan diri sendiri... kalau ini kan enggak... kalau bisa diperpanjang... sampai dia nanti pakai tongkat... juga kalau bisa dipawa... dipawa terus... gitu loh... gak ada puasnya... mereka itu seperti itu... gitu loh... jadi kalaupun misalnya... seperti itu terus... ya... kayak... membina... ya apa ya... besi karatan... nanti akhirnya merempet kemana-mana... gitu... jadi gak akan... kalau saya bilang... malu gitu loh... kalau gak ada prestasi... dulu tuh jaman kita... kalau kita dapat perunggu... itu tuh kalau bisa... jangan kan dapat perunggu... kita dapat perak aja... kita tuh kalau bisa tuh... ngumpet... bener gak ton... kalau bisa tuh... sampai gak ketemu gitu loh... kalau bisa tuh... gak ketemu pejabat... gak ketemu... siapa-siapa... sampai kayak gitu tuh... feelnya kita tuh... guilty banget gitu loh... kayak merasa bersalah... berdosa dan... gak jelas gitu loh... rasanya... kalau membela tanah air... itu seperti itu... gitu loh... tapi ketika kita itu... mendapatkan... apa... medali emas... kita tuh memang... ya memang sudah selayaknya... kita tuh seperti itu... nah ini sekarang... dapat perunggu aja... ributnya... seolah-olah dia yang paling berhasil... sedunia... capek kan... kalau ngeliat kayak gitu... gitu loh... jadi... orang ditanyain juga... Husein... salah satunya... Husein... pernah jadi juara... si game aja... gak ngerti loh... pengurusnya... so what gitu loh... mereka kan gak... gak... hidup... gak ngerti lah saya sampaikan... pusing gitu loh... kalau... Husein pernah dapat medali emas... dia bilang... siapa itu Husein... loh... ada anak Palembang... siapa itu... loh... mati sudah... makanya udah dah... saya bilang sih... harusnya mereka sadari... dan mereka mengundurkan diri... semuanya ya... saya gak pilih-pilih ya... gitu... mundurkan diri... legau lah... mengerti diri sendiri... gitu loh... kalau saya sih... jujur aja... saya ngobrol seperti ini tuh... gak pernah ada takutnya... mau si Pak Peter... mau Pak Ugro... mau Pak Lukman Edi... saya sama... lo kalau gak berhasil... mundur... udah gitu loh... gitu aja... gitu loh... aduh... malu... malu... malu sama... malu sama... aduh... komunitas... malu sama... para atlet yang masih... ingin berjuang gitu loh... apalagi dengan situasi... kayak begini itu... mengkotak-kotakan atletnya... aduh... 80% atlet Indonesia... bahkan mungkin... 90% atlet Indonesia... termasuk... saya... gitu loh... masih membaktikan diri saya... untuk tenus meja loh... loh... saya sampai detik ini... di usia saya 53... masuk 53 ini saya... saya masih separing loh... saya masih separing... saya menyehatkan... para senior... saya menyehatkan... para menteri... saya menyehatkan... para member-member saya... terkasih... gitu kan... gitu loh... jadi... maksudnya dedikasi ini tuh... dihargai gitu loh... itu loh... yang saya tuh... aduh... metuk hati mereka semua... para pimpinan... yang tercinta dan terkasih... mohonlah... go-wola... jangan kalian itu berulah... terima kasih... Kak Rasi sendiri ma... ya... kalau memang... memang... mencintai tenis meja... ingin tenis meja... bangkit lagi... tenis meja Indonesia... ya... hilangkanlah... keegoisan masing-masing... gitu loh... hilangkan keegoisan... keegoisan masing-masing... jadi... ayo kita barengan lagi untuk... ini loh... atlet-atlet tenis meja Indonesia... mau dikemanakan gitu loh... itu... kalau memang... mereka ingin... tenis meja... Indonesia maju... dan berprestasi lagi... itu aja sih mas... terima kasih... Terima kasih.